Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia tidak akan menonton pertandingan sepak bola nasional football league atau NFL jika pemain tidak mendukung lagu kebangsaan. Hal ini dinyatakan Trump setelah dalam kicauannya di Twitter terkait aksi para pemain NFL yang berlutut saat lagu kebangsaan Amerika Serikat berkumandang sebelum pertandingan. Federasi Sepak Bola Amerika Serikat pekan lalu mengatakan telah membatalkan persyaratannya bahwa para pemain harus berdiri selama lagu kebangsaan berkumandang. Mereka mengatakan kebijakan tersebut salah dan mengurangi gerakan Black Lives Matter. Kebijakan ini diadopsi pada tahun 2017 setelah anggota tim nasional wanita Amerika Serikat Megan Rapinew berlutut di tengah lagu sebelum pertandingan. Hal tersebut dilakukannya dalam rangka solidaritas dengan gelandang NFL Colin Kaepernick yang berlutut untuk mengalamatkan pada ketidakadilan rasial. Dalam menanggapi laporan anggota Kongres Republik Matt Gaetz mengkritik langkah sepak bola Amerika Serikat, Trump menulis kecawana di Twitter Sabtu malam 12 Juni bahwa dirinya tidak akan menonton banyak lagi pertandingan sepak bola NFL. Trump juga mengatakan sepertinya NFL juga menuju ke arah itu tetapi tidak dengan saya menonton. Trump telah menjadi kritikus vokal terhadap para pemain yang berlutut selama lagu kebangsaan. Sebelumnya ia mentweet bahwa para pemain NFL yang melakukannya tidak menghormati negara dan bendera kami. Sebelumnya komisaris NFL Rogelio Goodell pada bulan ini mengatakan bahwa Liga telah membuat kesalahan dengan tidak mendengarkan pemain dan mengecam rasisme di negara itu di tengah protes atas kebrutalan polisi terhadap orang kulit hitam. Ini adalah waktu yang sulit untuk negara kita, terutama orang-orang yang berlutamanya di negara kita. Pertama, saya menghormati keluarga George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, dan semua keluarga yang menghormati kebrutalanan polis. Kami, Liga Nasional Football League, menghormati rasisme dan opresi sistematis oleh orang-orang yang berlutamanya. We, the National Football League, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the National Football League, believe Black Lives Matter. I personally protest with you and want to be part of the much-needed change in this country. Without Black players, there would be no National Football League. And the protests around the country are emblematic of the centuries of silence, inequality, and oppression of black players, coaches, fans, and staff. We are listening. I am listening. And I will be reaching out to players who have raised their voices and others on how we can improve and go forward for a better and more united NFL family. Masalah ini kembali ke permukaan sejak bulan lalu setelah kasus pembunuhan George Floyd di Minneapolis, seorang pria kulit hitam yang meninggal setelah seorang polisi kulit putih berlutut di lehernya. Dari Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.